Saya akan coba jelaskan singkat terkait fungsi-fungsi dari perangkat alat ini. Yang pertama bisa kita lihat ya, disini ada tiga skrup. Tiga skrup ini biasa kita sebut skrup giap. Fungsinya adalah mempermudah kita mengarahkan alat agar level. Agar posisinya itu, posisi bubble-nya adalah leveling. Kemudian ada centering optis. Centering optis ini gunanya adalah untuk membedik target titik yang ada di bawah. Untuk memastikan bahwa posisi alat kita memang sudah centering, sudah tepat berada di atas titik yang dimaksud. Kemudian ada skrup pengunci, skrup horizontal, skrup penggerak horizontal. Nah, pada skrup ini ada dua. Jadi yang pertama adalah skrup untuk mengunci. Nah, disini bisa dikunci. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita ketika membidik target titik. Jadi target titik yang dimaksud kita bisa putar seperti ini. Kemudian ketika sudah dekat di target, kita bisa kunci skrup ini. Kemudian kita gerakkan instrumennya secara horizontal perlahan. Nah, fungsi kunci ini adalah agar kita lebih mudah menggerakkannya secara perlahan. Sehingga posisi titik itu bisa tepat kita bidik. Ini fungsinya untuk menggerakkan tropong, itu naik atau turun. Ini juga ada penguncinya. Fungsinya sama untuk mempermudah kita menggerakkannya secara halus. Sehingga titik yang membidik juga di tepat berada di posisi titik yang dimaksud. Ini disebut bisir. Fungsinya ini adalah sebagai panduan kita untuk membidik target. Jadi sebelum kita membidik target secara langsung dengan lensa, kita bidik dulu dengan bisir ini agar kita lebih mudah menentukan targetnya. Kemudian, di sini adalah lensanya. Pada area lensa ini, ada yang namanya fokus lensa, ada yang namanya fokus untuk benang diafragma. Jadi, ketika kita membidik target, kita akan melihat ada benang diafragma, yang mana fokus benang diafragma itu kita bisa perjelas di skrup ini. Jadi, skrup ini adalah fungsinya untuk memperjelas penglihatan kita di benang diafragma. Kalau yang ini, skrup yang sini adalah untuk fokus dari pandangan kita ke target. Kemudian, ada satu lagi. Ini adalah pengunci dari base plate-nya. Jadi, alat ini sebetulnya bisa kita pindah atau bisa kita lepas dari base plate-nya ini. Nah, hal ini berfungsi ketika pada saat kondisi darurat, ketika ada masalah dengan base plate kita, kita bisa ganti base plate-nya ini dengan base plate lain. Karena ukuran dari base plate ini pada semua alat, baik total station maupun theodolite itu sama, sehingga kita bisa ganti. Nah, khusus untuk alat topcon seri GM55 ini, memang display dari alat memang hanya ada satu. Jadi, dibalik sini sudah tidak ada display lagi. Display-nya hanya ada satu di sebelah sini. Jadi, pengoperasian semua posisinya di sini. Nah, kemudian alat ini, untuk output data yang bisa kita peroleh, itu kita bisa ambil dari, baik dengan menggunakan download dengan kabel yang telah disediakan. Jadi, ada kabel USB, kabel download-nya. Kemudian ada, kita bisa download langsung dengan USB flash disk. Jadi, lebih mudah, lebih fleksibel untuk download datanya. Dan, seperti alat-alat yang lainnya, data yang bisa kita download, itu bisa berupa koordinat maupun data sudut jarak atau raw data asli pengukurannya. Nah, perlu diingat bahwa sebelum kita melaksanakan pengukuran, kita harus sudah pastikan bahwa alat tersebut sudah centring dengan sempurna. Sehingga, hasil data pengukuran tersebut memang benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai alat belum centring, tapi kita sudah bergunakan data tersebut, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih. Terima kasih.